Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Selamat hadirah Idul Fitri ya Meskipun ini mak telat ya kan Dan disini ada sebuah video guys Yaitu teguran pedas Ustaz Syamsul debat kepada drama populer Tanah Kubur Daripada Senyum Ustaz So langsung saja guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya untuk channel Senyum Ustaz Kita tengok videonya Let's go Kan tu belum cerita memakan harta orang lain dengan zalim Maka bayangkan lah Ketika Allah Ta'ala sebut Mahkamah Mahsyar dengan ini dibuka Maka beratulah panjang orang dekat hadapan kita Allah Masa tu kita dengan yakinnya pahala dengan banyak ni Pahala banyak, berat betul pahala ni Dosa sikit je, konon je lah Kemudian Kita buat kezaliman Ambil satu pahala, ambil satu pahala, ambil satu pahala Ambil, 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 ambil Sudahnya habis pahala Kita pun cakap Ya Allah Kenapa mereka berbaris panjang lagi ke depan aku ni Pahala aku dah habis ni Maka Allah Ta'ala beritahu Sebabkan pahala kamu dah habis Dosa orang tu pula kamu ambil Allah Dosa kamu tu pula ambil Jadi makna kata Saya tak dengar Wah, kena ulang ulit semula ke apa ni Jadi Makna kata Jangan kita buat benda yang selesa dan akhirnya akan menyusahkan diri kita balik Ya Haa Jangan kita buat Ugi kita Ya-ya yang bangun ni Allahu Akbar Semayang dengan penuh Bersungguh-sungguh ni Semang-sungang tarawih Tapi sudah habis Pahala kita burn Macam tu Kan Setiap manusia akan menuntut semua pembalasan Atas setiap kezaliman yang pernah dilakukan Seseorang atas dunia Dan antara dosa yang paling banyak dilakukan Sesama manusia Adalah disebabkan oleh lidah Bercakap, bercakap, bercakap Kan Lidah tidak bertulang Selain benda itu Kita mengambil hak milik orang lain Tanpa kebenaran Dengan cara salah serta zalim Bila kata Ambil duit orang Ambil duit orang Secara zalim Termasuk jugalah orang yang meminjam Tapi tak nak pulang Haa, ni Kita beritahu Haa, jangan ingat mencuri je Pinjam duit boleh Boleh Kita nak pakai duit sangat ni Lima ratus Lepas tu hilang ingatan Haa, tu salah tu Sebab apa? Dikatakan dalam satu hadis Barang siapa yang meminjam Tapi dengan niat tak nak pulang Akhirat besok dia akan dihimpunkan Bersama perempak pencuri penyamun Allahuakbar Eh, kenapa pula? Sebab pencuri perempak penyamun Memang ambil Ahak orang memang dengan niat tak nak pulang Jadi kalau orang minjam tak nak pulang Dia sama dengan penyamun Haa, jadi hati-hati Buat yang punya hutang Tanda-tanda akhir zaman Orang yang memberi pinjam Segan dengan orang yang meminjam Betul Orang yang meminjam tu Relax Yang muka cintai tak ada apa-apa Macam tak ada Muka tak bersalah Kita ni tengok Wah, dia ni dahsyat betul Duit aku tak bayar lagi Kereta dah tukar Sport rim tukar Handphone baru lagi Huh, dahsyat dia Kita pun pergilah jumpa Assalamualaikum Salam Bang Sihat-sihat Bang Ni lah segan aja Cakap lah Apa hal Duit ni abang pinjam Abang itulah Abang tak pulang lagi Adakah aku pinjam? Haa, tu tak tahan tu Haa, haa Dia siap tanya balik Adakah aku pinjam? Haa, tu lah dia perangai Haa, yang berlaku Haa, yang berlaku Haa, termasuk Cara mencuri Skamer Menipu Skamer, ok Sekarang ni hati-hati Yang pergi umrah ni Haa, ada pulak jual nama pulak Letak muka Personaliti Lepas tu jual Haa, nanti siapa nak pergi umrah Dengan samsul debat Haa Bayar 5,000 je Tak pasal-pasal Dengan aku-aku Dengan Haa Jadi Kementerian pelancongan Dah tetapkan Orang kampung ni Jangan kena tipu pula So, cuadik-cuadik Orang keraway Kena bohong dengan orang Dengan hati-hati Kementerian pelancongan Dah menetapkan Bayaran yang paling rendah Tambang yang paling rendah Tak boleh rendah Daripada 6,990 Maknanya 7,000 ke atas Kalau ada kata 5,000 je bohong Ya Yang 1,000 lagi Ada datuk sponsor Dia kata Maka ada harapan Tawaf di KLIA Haa Jangan buat ya Haa Tapi siapa nak pergi Dengan samsul debat InsyaAllah Ujung tahun Bulan 12 Ni bukan promote ni Lebih kurang Macam tu Walaupun nilai Yang kita ambil tu sedikit Tapi tetap akan dituntut Dari tuan yang di akhirat kelak Barangkali ada manusia Ketika di dunia Mereka terlepas Daripada hukuman Tapi di akhirat Dia tidak ada ruang Untuk melepaskan diri Daripada menimu hukuman Daripada Allah Sebenarnya Begitu juga Mereka yang bersekongkol Yang merelakan Kezaliman berlaku Oleh itu Jangan sekali-kali Membiarkan diri kita Tergolong dalam kalangan Orang yang zalim Dan juga bersekongkol Dengan orang yang zalim Kan Maka kalau kita tengok Di hari mulia Tak lama lagi Nak pergi dah Ramadhan Maka kita kena faham Selepas sahaja Ramadhan Kita masih boleh beribadah Kita masih boleh beribadah Kita masih lagi boleh melaksanakan Amal-amal ibadah Tapi tidaklah Sehebat Kita melaksanakan di bulan Di bulan Ramadhan Contoh hari ni lah Hari ni sahaja Kita cuba tengok Malam ni je Kalau campur Salat Qobliah Badia Maghrib Isya' tu tadi Kan Bayangkan Dua hampek Kan Empat Lapan Lapan Campur dengan Sebelas Berapa dah Sembilan belas Rakaat Dah kita semayang Bayangkan Sembilan belas rakaat Malam ni je Tu belum cerita lagi Yang malam Kang terperanjat Tiba-tiba nak buat pula Kan Malam lainnya tak buat Tiba-tiba lah malam ni dia buat Contoh lah Bulan Ramadhan Kan Hebat tak hebat Kan Jadi bulan lain tak dapat Wala macam mana naknya Tak boleh ada masjid ni Buat rayuan Masjid Masjid apa Assalam Membuat rayuan Kepada Jabatan Jabat mufti Negeri Perak Minta Izin Supaya masjid ni Sebab seronok sangat tarawih Nak minta tolong Lanjutkan sampai syawal Memang tak dapat Kau minta lah menangis Tak ada kerja Orang ni buat sampai Sampai bulan lain Sebab itulah hebatnya Bulan Ramadhan ni Tarawih ni Satu kestimewaan tarawih Cuba buat sendiri kat rumah 8 rakaat 8 rakaat Kita boleh siap awal Daripada masjid InsyaAllah Tapi Hongih Tengok tak Hongih Senak perut Mengah Bila kita buat Kalau buat sendiri Walaupun buat seorang tu Lebih senang Kata tu Akhirnya Ikut imam lagi senang Sebab ada rezeki orang Tapi semayang tu Dia boleh tidur lagi Kan Imam mula Baca kitab Ha ha Amik kau Satu muka Satu muka Baca Contoh lah Kan Aduh Belakang Yang kat belakangan Tapi tak Relax je Bukan lama pun Ha ha Kepapa tu tadi kita habis Sembilan setengah Ha Sembilan setengah dah habis Tonton tak tengok lagi Di negeri sembilan Di negeri sembilan Ada yang buat Sepuluh rakaat Sepuluh rakaat Tak ada sambut-sambut Fadham minallah Ni'mah Wa maafiratau rahmah Tak ada arah Di semban Di negeri sembilan Kalau yang buat sepuluh tu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi La ilaha illa wal hayu qayu muhatubu ilai La ilaha illa Allah Allahu Akbar Dah sambung tarawih yang kedua Macam Tapi Habis je sepuluh Dia punya zikir cukup panjang Macam tu lah Kebiasaannya lah Tapi mana yang elok Lapan ke sepuluh ke dua puluh Mana yang elok Yang eloknya buat Banyak cerita Mana yang elok Ini bercerita sampai dua puluh sembilan Ramadhan Nampak lapan ke dua puluh Lapan ke dua puluh Sampai kesudah tak buat Cerita nak buat apa Kan Yang penting kita buat Ikut imam Itu yang terbaik Kan Dan kalau kita tengok Kalau kita teruskan amalan-amalan pada bulan Ramadhan Ni kita teruskan sampai Syawal Sampaikan selepas tu Ada amalan-amalan tertentu yang kita terus buat Insya Allah Dia boleh jadi insuran Pelindungan untuk kita Selepas kita mati Kalau tengok Rancangan tanah kubur tu Kalau tersilap Tengok setiap minggu Macam kena seksa Macam mayat ni Tak ada betul yang elok Itu Saya tegur tu Tak boleh kau kau buat Seminggu-seminggu Minggu ni orang baik meninggal Minggu depan orang jahat meninggal Sebab orang bukan Islam pun Tengok cerita tanah kubur tu Jadi fitnah pula Memang jahat sahaja orang Islam ni Tak ada betul yang elok je ke bumi ni Manyak terapung lah Bumi tak nak terima Ih nyafah betul aku Masukkan macam-macam titik Faham ada yang kem macam tu Berasap je kubur dia Bagi lah yang bercahaya Yang terang Yang elok Kan Tahu lah Saya dengar-dengar lah Cerita tu ditamatkan Sebab Hero ni pun dah Tak nak pegawah Tiba-tiba lah Nak tukar watak tu Adi tu jadi jahat pula Itu yang Betul tak nak tu Macam-macam Dia orang ni Tak kisahlah Tapi Bila yang kita percaya Sesaan kubur tu ada ke tidak Ada Jadi Bila katakan Orang yang terakhir Melangkah meninggalkan kubur Maka malaikat dah mula Nak sesanya Nak pukul kepala dia Malaikat satu lagi Jangan pukul kepala dia Apa hal Kenapa lah Tak boleh pukul kepala dia Sebab dia rajin mengaji Dan rajin berzikir Bulan puasa lah Paling rajin mengaji Kan Saya difahamkan Genta darus malam Memang macam ni lah Gambarnya Saya difahamkan Kalau macam tu Kelak tak ada harapan lah kan Jadi Maksudnya kata Dia bertadarus Beramai-ramai Dekat rumah pun dia mengaji Makna kata Dia teruskan sampai bulan lain InsyaAllah tu Perlindungan pertama Nak pukul kepala Jangan dia ni rajin mengaji Jangan dia ni rajin berzikir Oke guys Dah selesai videonya Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Dan itulah tadi Ustaz shamsul debat Yang membahas tentang Pasal Istilahnya kita ni Melancurkan ibadah kita Ya Selepas bulan ramadhan Dan apabila kita berpuasa Di bulan sawal ini 6 hari Maka sama halnya kita Berpuasa Ataupun beribadah Seribu tahun So Masya Allah Itu memang insulan lah Buat kita Dan memang itu bonus Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dah dibagi malam daylatul qadar Dan dibagi juga Ke istilahnya Kelebihan-kelebihan lagi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Berbangga dan berbahagia Sebab ibadah kita ni sedikit Tapi pahalanya mengalahkan ya Daripada umat-umat terdahulu Yang hidupnya 800 tahun 100 tahun Dan lain sebagainya So Mungkin kita Takkan Apa namanya Hidup 200 tahun Ataupun 100 tahun Sangat-sangat tidak mungkin Biasanya itu Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Di akhir zaman Itu sekitar 60 70 80 Kalau lebih daripada itu Bonus lah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita Termasuk orang-orang yang Diberi keberkahan dalam umur Sehingga kita Nikmat dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita insyaAllah Mendapatkan ridha Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa untuk Senantiasa berzikir Jangan lupa untuk Senantiasa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Siapa orang yang Istilahnya bersolawat Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 10 saja 10 solawat 10 kali solawat Allah subhanahu wa ta'ala 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 Maka itu Sebagai jaminan kita Ya Sebagai teman kita Nanti di akhirat Maka daripada itu rutinitas kita Jangan sampai tinggalkan istilahnya Baca solawat ataupun bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Minimal Dalam satu hari sepuluh kali saja Karena itu menjadi jaminan Nanti kita bahwasannya kita cinta Kepada Nabi Muhammad dan insyaallah Akan mendapatkan syafa'an daripada Baginda Nabi Muhammad Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai apabila ada salah kata Mohon dimaafkan jangan lupa guys Untuk di like, share, komen, dan subscribe Untuk channel ofisial Ustadz Samsul Debat Ada Ustadz Samsul Debat TV Nanti linknya saya kasih di deskripsi Dan ya mungkin itu saja video kali ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!